Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sukatira di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul jenazah dalam tembok cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatiha bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya tentunya tak usah berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya di saat krusial seperti ini tiba-tiba saja ada dorongan perasaan ingin tertawa Hedy langsung tertawa namun mengeluarkan air mata bagi orang yang pertama melihat Hedy di warung ini cukuplah sebab perilakunya sangat tidak biasa sehingga tidaklah heran apabila dirinya jadi pusat perhatian ibu warung yang tahu perial penyakit Hedy memberi kode kepada para pengunjung warungnya bahkan lelaki yang terlihat aneh ini memiliki penyakit langka Hedy pergi begitu saja dari warung dia terus-terusan tertawa dengan hati yang sakit dan kacau dia pun langsung menghidupkan motornya tancap gas dengan kecepatan tinggi menuju dan ke rumah sakit dia itu siapa bu tanya salah seorang pengunjung yang penasaran orang baru tinggal dimana disitu rumah angker ha? hampir semua pengunjung yang berjumlah 9 orang di warung itu terkejut mengingat cerita tentang rumah angker tersebut orang-orang yang mengetahui kabar tentang Hedy yang mendiami rumah angker itu cukuplah mengejut mengingat selama ini tidak ada yang berani masuk apalagi mendiami rumah itu keangkeran serta cerita rumah ini telah menjadi kisah yang sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat sampit ada yang menganggapnya cuma kisah biasa ada juga yang mempercayainya dengan sungguh-sungguh bahkan dahulu di saat zaman musim togel banyak keluarga yang nyekar di tempat-tempat angker hanya untuk mendapatkan nomor kupon putih tapi khusus rumah ini tidak ada yang berani sebab sudah ada yang pernah mencoba semedi di rumah itu yang terjadi keesokan harinya mereka malah muntah darah bahkan ada yang hampir mati sejak saat itu semua orang di kampung ini mengetahui bahwa rumah angker itu adalah tempat terlarang dan paling berbahaya di desa ini tidak sedikit orang yang pernah menjadi korban sehingga rumah itu pun dibiarkan begitu saja tetapi anehnya kutukan itu seolah tidak bekerja pada Hedy itulah mengapa di saat mereka mendengar Hedy mendiami rumah itu semua orang hampir terkejut Hedy terus terbawa oleh suasana hatinya yang sedih sepanjang jalan ia terus tertawa sejadi-jadinya bahkan tawanya benar-benar pilu sesah ia sedih bukan karena mendengar Johar yang meninggal dunia tetapi karena potensinya yang ingin memiliki rumah ini terancam gagal serta uang 500 ribu yang terlebih dahulu dia bayarkan akan hilang begitu saja secara sia-sia perjalanannya selama 30 menit akhirnya sampai juga di tempat pekerjaan di sana Hedy langsung mengambil peralatan serta menyiapkan pakaian utamanya berupa celemek plastik hand comb masker untuk menutup hidungnya serta penutup kepala saat dirinya di ruang dalam pemandian ketika penutup kepala jenazah dibuka betapa ia terkejut ternyata jenazah yang akan dimandikan adalah Johar beberapa jahitan luka terlihat di sekujur tubuh begitu juga pada bagian kaki terlihat garis sayatan memanjang yang sudah dijahit oleh dokter forensi tentu bukanlah hal yang aneh apabila Hedy menemukan jenazah dengan kondisi seperti ini karena dia tahu orang ini mati dalam kondisi tidak wajar saat sebelum dimandikan Hedy memandangi wajah Johar yang telah pucat kebiru-biruan entah kenapa ada perasaan marah dalam dirinya dia menampar wajah Johar sekuat-kuatnya dia marah dan mengatakan kenapa kamu mati setelah menerima uang 500 ribu dariku bangsa dirinya bertanya dengan geram tidak berselang lama dari luar datang dua orang perawat yang akan mendampingi proses pembanian jenazah Hedy pun segera mengambil selang memutar air menyiapkan sabun dan beberapa perangkat lainnya sebagai alat mendukung untuk membersihkan jenazah dia bekerja secara profesional walaupun sebenarnya dalam hatinya dipenuhi rasa jengkel dan marah akan tetapi dia akan mencoba bersikap biasa proses membandingkan jenazah bagi yang sudah terbiasa tentu tidaklah sulit proses paling lama hanya membutuhkan waktu antara 10 sampai 12 menit saja setelah itu jenazah pun akan rapi dan wangi bagian kukunya dirapikan dan dibersihkan rambutnya yang gondrong sedikit dipotong setelah menyelesaikan pekerjaannya Hedy pun mengiyakan bahwa mayat Johar pun sudah dibolehkan untuk dibawa pulang jenazah laki-laki yang meninggal tragis jenazahnya dianggut menggunakan mobil ambulans jalanan kota samit pada siang hari itu terbelah oleh suara sirene yang merauh membawa jenazah laki-laki yang menjadi korban kejahatan pembunuhan usai menyelesaikan tugasnya Hedy pun menerima upah pekerjaan dari Melissa apa maksud apa menulis nama manusia iblis itu di diding barakos saya Hedy yang mendapatkan todongan pertanyaan tersebut tidak bisa menjawab apa-apa ia hanya tertawa mengekeh ya sawd Hedy setengah berteriak lalu dia pun pergi meninggalkan ruangan Mulisa masih sambil tertawa semakin Mulisa mendengar tawa dan wajah Hedy entah kenapa rasanya semakin muak melihatnya perasaan muak dan benci ini berbanding jauh seperti dahulu saat pertama kali ia menawarkan rumahnya untuk disewakan oleh lelaki itu ketika melihat Hedy dahulu yang menurutnya patut dikasihani karena memiliki kekurangan dalam berkomunikasi terhadap orang lain dalam hati Melissa tidak ada yang paling ia benci dunia ini selain gawan bahkan mendengar namanya saja ia muak kebenciannya terhadap gawan bukanlah tanpa alasan karena di saat menggeledahan oleh polisi di rumah gawan banyak sekali ditemukan foto dirinya yang dia ambil melalui media sosialnya foto-fotonya ia pajang digunting pada bagian kepala dan mengganti tubuhnya dengan gambar erotis bahkan beberapa lembar pakaian dalam miliknya juga dikoleksi oleh lelaki itu beruntung dahulu dirinya selama dari ancaman lelaki pemerkosa maya tersebut jadi apabila Hedy mengukit masalah gawan tentulah bisa jadi alasannya membenci Hedy saat itu Hedy mulai kebingungan apakah akan melanjutkan berdiam di rumah itu atau pergi sebelum pulang kembali ia menyempatkan singgah di toko kelantongan untuk membeli sapu perjalanan pulang pergi bekerja cukuplah jauh walaupun tadi sempat bimbang Hedy pun bertekad untuk tinggal di rumah ini saja dahulu untuk sementara waktu selama beberapa hari mendiami rumah kosong ini Hedy sama sekali belum berani memasuki ruangan lain di dalamnya rumah besar ini memanglah banyak sekali menyimpan sebuah misteri terutama sekat-sekat kosong di dalamnya yang menyerupai labirin apalagi ia bila mengingat pesan Johar agar ia jangan sampai lancang dan masuk ke ruangan lainnya mengingat ada kekuatan besar menjaga rumah tersebut kalaupun ia bisa tinggal di rumah ini itu pun hanya boleh pada bagian depan saja yang luasnya hanya 6x4 meter sisanya dalam sekat-sekat ruangan tidak ada yang boleh dimasuki Hedy bisa tinggal di rumah itu sampai sekarang tanpa gangguan apa-apa lantaran mereka menyukai sisi lain yang hidup di dalam jiwa Hedy sehingga lebih memandangnya sebagai bagian dari mereka sendiri Hanya saja Hedy tidak menyadari siapa sisi lain yang hidup dalam dirinya tersebut padahal sisi itu sangat banyak sekali mengambil tempat dalam dirinya terutama di saat ia tidur kematian 3 orang serta mutilasi yang dilakukannya dalam satu minggu ini sama sekali tidak diketahuinya ia merasa seperti manusia yang selalu dilemahkan dan disalahkan dalam lingkungan namun siapa sangka di dalam jiwa Hedy yang lain ada Hedy lain yang lebih sadis lebih jahat serta lebih superior dari dirinya caranya menguasai Hedy di saat laki ini tidak memiliki kendali terhadap dirinya sendiri itulah sisi lain Hedy seperti memiliki kemampuan untuk mengalahkan penghuni rumah ini dan membagi tempat berkuasa bahwa ia hanya boleh menguasai bagian ruangan depan sisanya adalah milik penghuni lainnya yang tidak kasat mata di saat malam hari ketika sebagian makhluk tertidur polas terbawa ke alam mimpi ke dunia yang lain hidup seorang di jiwa Hedy seseorang itu adalah dirinya sendiri jiwa ini ia dapatkan datkala dahulu pernah menemukan sebuah buku yang entah dari mana asal usulnya di sebuah rumah sewaan buku itu memiliki sambul yang polas berwarna hitam kecoklatan buku itu ia dapatkan di saat beberapa tahun lalu di kota ini pernah terjadi kerusuhan hebat antar suku dan pembasmian kelompok sekte sampai akhirnya beberapa tahun kemudian Hedy yang menyewa tanpa sengaja ia menemukan kitab itu membaca tanpa yasadari telah membaca mantra kuno pembangkit iblis dalam dirinya sendiri ketika itu semua anggotanya ditangkapi oleh negara para pelaku kejahatan dihukum sebab mereka mempraktekan hukum kanibalisme dan membunuh sebagian aliran yang lahir sejak zaman Belenda kuno para penganut paham ajaran setan ini terpisah-pisah kelompoknya namun ajaran yang mereka memiliki terus dikembangkan hingga saat ini Hedy yang saat itu sedang menyapu rumah ini mulai beberes membersihkan dinding dan lantainya tiba-tiba saja dari luar pelataran rumah terdengar suara dari empat orang laki-laki yang saat itu memanggil-manggil dari luar rumah merasa ada yang memanggil Hedy pun berdiri untuk melihat ke depan ternyata di depan sana ada empat orang memberi isyarat memanggil dirinya untuk keluar menemui mereka Assalamualaikum sebuah sapaan rumah dari seorang laki-laki berkopiap putih laki tersebut ternyata adalah seorang kepala desa Hedy yang mengetahui bahwa salah satu diantara orang tersebut kepala desa menyambut mereka dengan serama mungkin silahkan masuk Hedy menawarkan tempat agar empat orang tadi mau masuk ke dalam rumah angker tersebut rumah angker ini cukup terkenal sebagai lokasi yang berbahaya saat mereka mendengar Hedy menawarkan masuk ke rumah tersebut tentu saja mereka menolak karena mereka takut keempat orang laki tadi meminta Hedy untuk datang ke kantor desa jika berkenan bapak maukah ke rumah ke kantor kepala desa dahulu sekarang pak iya sekarang jawab salah satu dari mereka sedang matanya sebentar-sebentar melirik rumah bisa pak kapan sekarang jika bapak tidak sibuk karena ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan Hedy pun mengiakkan permintaan empat orang laki tadi dengan motornya ia pun mengikuti dua sepeda motor yang berada di depan sesampainya di kantor desa tiga sepeda motor itu pun parkir di halaman depan ada pohon beringin tinggi serta sekolah tega sehingga kantor ini terlihat ramai pada pagi dan sore harinya dimana anak-anak desa sering memanfaatkan halaman kantor desa jadi tempat bermain bola dan berbagai aktivitas selainnya Hedy disambut dibuatkan sanggir kopi dan makanan di atas meja berapa usiamu papa? tanya kepala desa usia saya 28 tahun pak wah ternyata masih muda ucap kepala desa padanya pak mohon maaf sebelumnya mungkin akan ada banyak pertanyaan untuk bapak hanya pertanyaan biasa tapi cukuplah membuat kami nantinya tidak penasaran terutama warga desa beberapa hari ini selalu gosipin bapak Hedy senyum-senyum sendiri hampir saja ia tertawa lagi namun emosinya masih dapat ia kontro pak begini apakah bapak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengan pemilik rumah angker di sana? tunjuk kepala desa mendengar pertanyaan tersebut Hedy sejenak berpikir jika dia katakan tidak memiliki keluarga dengan pemilik rumah angker tersebut mungkin saja dia akan diusir tapi bagaimana kalau dia mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan maka bisa jadi rumah itu memang benar-benar akan menjadi miliknya iya pak saya memiliki kekerabatan dengan pemilik rumah tersebut empat orang dalam ruangan tersebut mengucapkan kata Alhamdulillah hampir secara bersamaan Hedy tersenyum saat melihat ekspresi mereka berarti atik ini masuk keluarga dari istri pak Ranto dari pak Rantonya sendiri Ranto adalah nama yang pertama kali didengar Hedy maka otaknya pun langsung merespon dorongan untuk berbohong bahwa dia pun mengatakan dia adalah keponakan jauh dari pak Ranto empat orang perangkat desa yang mendengar pengakuan Hedy merasa senang sebab rumah angker tersebut kini ada pemiliknya sebenarnya kami cukup lama sekali mencari pewaris rumah tersebut karena sebagian orang mengatakan kutukan rumah itu akan hilang kalau pemiliknya sudah kembali Hedy mendengarkan penjelasan kepala desa dan setelah kami mendengar ada yang mendiami rumahnya kami sempat berpikir kalau tetap dipaksakan diam disitu bakal selaka kalau tidak tahu tapi setelah tiga hari kami lihat bapak baik-baik saja maka kami yakin pasti bapak adalah salah satu kerabat milik rumah itu ya benar pak itulah mengapa saya berpikir harus menjaga rumah itu sebab rumah itu adalah satu-satunya warisan paman saya ucap Hedy berbohong karena bapak adalah keluarganya sendiri maka kami pun berterima kasih kepada bapak Hedy yang mendengar restu dari perangkat desa merasa bahagia sebab kini cita-citanya ingin memiliki rumah tersebut akan tercapai serta diristui oleh perangkat desa rumah angker tersebut sejarahnya dahulu didirikan oleh keluarga asal pulau Jawa di antara tahun akhir 70-an sampai awal 80-an setelah itu hotelnya dibeli oleh keluarga asal pulau Madura dan didiami oleh mereka sekeluarga sempat mengalami perubahan fisik bangunan oleh keluarga kaya tersebut dan kini hotel itu pun dialihkan fungsi menjadi rumah pribadi lebih dari satu jam lamanya Hedy dan perangkat berbicara ngalor ngidul akhirnya Hedy pun pamit pulang sesampainya di rumah Hedy tertawa bahagia sekali kini akhirnya ia memiliki rumah sendiri tanpa harus bersusah payah menabung dan mengumpulkan uang karena merasa jumawa memiliki hak atas rumah ini Hedy pun merasa percaya diri ia mengambil senter mencoba mencari tahu isi serta rahasia dalam rumah ini ia mengabaikan peringatan dari Johar bahwa jangan sampai masuk dan mencari tahu apa misteri dibalik rahasia rumah ini ruangan bersekat dengan dinding berwarna abu-abu terdapat sebuah lukisan keluarga pemilik rumah ini Hedy yang penasaran menyerot cahaya senternya ke arah lukisan dalam gambar lukisan tersebut ia melihat seorang lelaki berpakaian putih duduk di kursi bersama seorang wanita berkebaya putih dengan gelung rambut khas Jawa sembari menggendong anak perempuan yang usianya mungkin 2 tahun lalu di tengah mereka ada seorang dadis ABG meranggul seorang lagi adik wanitanya dalam bingkai foto itu nampak terlihat mereka berpose bahagia menghadap kamera melihat foto tadi Hedy ikut tersenyum sebab dalam gambarnya sangat dapat dibaca bahwa mereka adalah keluarga yang bahagia rukun, damai, makmur dan sentosa Hedy dari belakangnya mendengar seorang mengetuk pundaknya dia pun menoleh tapi ia tidak menemukan siapapun kecuali hanya ruangan gelap berdebu Hedy tetap tidak memperdulikannya sebab bukan sekali ini saja ia selalu merasa seperti ini bahkan di ruangan pemandian jenazah pun sering merasakan ada orang memanggil dan memegang tangannya itulah mengapa hal-hal seperti ini ia biasa saja dan jadi terbiasa kenal kecil teror seperti ini karena ia juga tahu bahwa di dunia ini ada alam manusia dan alam mereka Jin dia yang makin diliputi oleh rasa penasaran pandangan matanya terus memperhatikan keseluruhan isi ruangan menggunakan senter kecil miliknya cahayanya yang terang mampu memberikan penjayaan yang maksimal sehingga tidak menyulitkan pandangan matanya rumah ini walaupun secara keseluruhan dibangun menggunakan material kayu namun anehnya pada bagian lantai terdapat papan lantai yang warnanya tidak sama bahkan material papan yang digunakan pun bahannya tidak sama persis Hedy masih cuek akan papannya ia lebih tertarik menelisik segala sudut ruangan serta isi-isi lainnya yang menurutnya perlu ia ketahui gambaran dalam ruangan ini pengap dan berdebu kesannya sangat horor sekali hawa-hawa negatif begitu kuat rasa tetapi rasa penasarannya mengalahkan segalanya dalam ruangan yang bersekat ia mendapati kursi sofa tua dengan ukiran kayu berwarna merah hati di sebelah sofa itu juga ada sebuah radio tua dengan pemutar kaset manuah pada hadapan tempat di dinding ada perpustakaan mini tempat dahulu mungkin pemiliknya banyak menghabiskan waktu untuk membaca mengingat dahulu zaman TVRI belum dapat menjangkau semua televisi apalagi tempat ini sangat jauh dari kota walaupun sekarang menjadi dekat hanya 30 menit saja bisa jadi pada masanya belum ada aspal untuk masuk sampai ke tempat ini memerlukan waktu sampai dua atau tiga jam karena penasaran ini mengambil nota-nota di atas rak-rak meja melihat isi tulisan dalam nota tersebut isi dalam notanya ada sebuah cap stempel toko bernama serasi dalam nota tersebut berisi catatan pembelian biskuit merek dari produk ini pada masanya cukuplah asing di telinga Heidi sebelumnya ia tidak pernah tahu dari mana asal pabrik pembuatan biskuit ini karena tidak terlalu penting bagi Heidi ia pun mengabaikan nota tadi kini ia membuka satu persatu kotak-kotak lainnya ada rasa dahaga akan rasa penasaran yang ingin dia tuntaskan ada apa rahasia dibalik kehororan rumah ini sehingga banyak warga yang tidak berani mendekat ataupun masuk ke dalamnya walaupun sekedar melihat-lihat harusnya secara normal rumah yang kosong selama bertahun-tahun ini isinya sudah kosong tidak ada perabot mahal maupun yang bagus lantaran orang-orang pasti akan merebut menjaranya namun yang terjadi malah bertolak belakang semuanya tetap utuh bahkan tidak ada satu barang mewah pun yang hilang itulah alasannya mengapa mereka benar-benar percaya bahwa rumah ini memiliki sebuah kutukan mengerikan kadang Heidi berpikir apa ia kutukan rumah ini hanya berlaku untuk orang lain karena bisa saja pemilik rumah ini tidak mau ada orang lain yang menguasai rumah yang dimilikinya tapi kenapa dirinya dibiarkan bukankah ia juga memiliki hasrat untuk memilikinya dirinya bisa keluar masuk bahkan tidak ada terjadi petaka apapun padanya dan selama ini dirinya baik-baik saja tanpa kurang apapun bukankah semua orang mengatakan rumah ini berbahaya sudah banyak kasus yang terjadi mereka yang diserang kutukan mengalami kematian penyakit seperti muda darah serta penyakit lainnya berefek fatal bahkan beberapa kali bangunan ini akan dibongkar tetapi tidak ada yang berhasil melakukannya bahkan dalam kasus terakhir juga diceritakan ada seorang petugas ekspahator yang berani mengeksekusi rumah ini justru berujung pada mergang nyawa beberapa saat hendak merobohkan rumah ini petugas tersebut ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri padahal dirinya tidak memiliki masalah apa-apa namun tiba-tiba saja mengalami depresi berat tanpa sebab banyak yang menembak-nebak meninggalnya petugas tersebut bukan karena gantung diri atas kemohan sendiri namun karena alam bawah sadarnya yang dikuasai ia dipengaruhi secara pikiran oleh penunggu rumah ini jika tidak heran apabila barang-barang mewah yang ada disini tidak ada satupun yang hilang karena mereka memang takut untuk mengambil sesuatu apapun dari sini bagi mereka ini sangat merakutkan dan dicap sebagai rumah kutukan dalam ruangan kecil sebesar kamar ini ada banyak ditemukan kertas-kertas yang beramburan banyak berisi catatan-catatan belanja toko dahulunya mungkin saja pemilik rumah ini adalah seorang pedagang yang menyuplai bahan baku kebutuhan toko-toko di luar kota samping mengingat pada masanya pekerjaan ini zaman dahulu memanglah cukup menjanjikan dikarenakan sulitnya akses serta minimnya individu yang memiliki mobil mobil pada masanya di zaman dahulu termasuk barang yang sangat mewah zaman dulu masih belum ada istilah pembiayaan kredit orang-orang yang benar-benar kaya yang hanya bisa memiliki mobil seratis tidak puas berkeliling pada satu ruangan saja eddy coba mencari ruangan lainnya lagi yang mungkin dari isinya nanti bisa menjelaskan kepada dirinya tentang apa saja misteri di dalam rumah ini eddy ketika itu memasuki sebuah kamar kosong kamar ini cukuplah lebar dalam kamar ada tiga lemari berjejer lemari ini masih terlihat kokoh sepertinya dibuat menggunakan bahan material kayu uli di dalamnya ada satu ranjang berukuran besar yang bersisian langsung dengan lemari hias beserta cermin yang permukaannya sangat kotor karena ditempeli oleh debu tebah alat kecantikan seperti gincu dan berbagai macam lainnya masih tersusun rapi di atas buffet berbekal sender kecil di tangannya dia pun mulai terus mencari tahu menelisik sesuatu yang tersembunyi termasuk aktivitas terakhir di belakang daun pintu yaitu pakaian yang digantung entah kenapa tangannya coba mencari tahu isi dalam kantong baju tersebut apakah sebelum pemiliknya meninggal sempat menggantongi jenazah di baliknya ada empat baju lembar baju hemdi yang digantung dengan satu baju daster nyonya pemilik rumah dalam tebakannya dahulu kamar ini sepertinya kamar utama pemilik rumah besar ini dalam kantong baju laki-laki edi menemukan uang lembaran dalam becahan seribu rupiah jumlah becahannya ada sekitar 12 lembar artinya 12 ribu pada zaman dahulu nilai ini sebenarnya cukuplah besar hampir setara dengan nilai 120 ribu rupiah edi mengantongi uang ini setelah mendapatkannya ia tersenyum sendiri baginya ini adalah sumber harta karun kuno walaupun uang ini sudah tidak berlaku namun masih memiliki nilai di mata para kolektor karena mendapatkan uang edi semakin tergoda ia melupakan peringatan dari johar padanya agar tidak lancang mengambil atau masuk ke dalam ruangan lainnya sebab jin penunggu rumah ini sangat membencinya free karena tidak ada pekerjaan ditambah lagi dipercaya karena mengaku memiliki ikatan darah dengan pemilik rumah edi semakin lupa diri ia bahkan berencana mencari semua harta-harta yang mungkin masih tertinggal disini karena besar kemungkinan semua itu memang masih ada rasa penasaran mengalahkan segalanya dia sudah tidak memperdulikan lagi istilah angker menakutkan laci kecil di bawah lemari dengan kotak berwarna merah jambu dia temukan kotak ini biasanya didesain hanya untuk kotak cincin karena berharap memang ada isinya edi pun mengambil laku membukanya dan benar saja di dalamnya ada sebuah cincin emas berkilau putih dengan mata mirip seperti batu berlihat saat mendapatkannya edi kembali tersenyum jika benar mata cincin ini berlihat pasti hari ini dia akan kaya raya dengan seketika dirinya semakin serakah cincin itu dia ambil dari dalam kotak melihat model dan bentuknya ia pun tertarik untuk mencobanya saat lubang cincin dia masukkan ke dalam jari entah kenapa tiba-tiba saja dirinya mulai merasa muah tidak terasa seluruh tubuhnya mendadak menjadi gatal dia merasa seperti dikerumuni ribuan semut yang menggigit semua kulitnya dada mendadak sesak linga meluarkan darah dan hanya kembang kempi sulit bernafas layarnya sakit seperti ada yang mencekik umbat dirinya saat itu semakin sulit untuk bernafas cincin yang melingkar pada jarinya terasa seakan menjepit seolah hendak mematakan jari kelingkingnya edi berteriak sekeras-kerasnya karena merasakan rasa sakit yang teramat luar biasa dia pun akhirnya melepas cincin tersebut dan berusaha berlari untuk keluar kepala pusi, hidung berdarah ujung mata pun juga berdarah bahkan cairan juga banyak yang keluar dari kedua lubang telinganya edi merasakan sakit yang luar biasa sehingga ia pun tidak sadarkan diri hingga jatuh ke tanah suara lalu-lalang kendaraan menyadarkan dirinya saat terbangun ia berada di tengah jalanan pasar orang-orang melihatnya dengan aneh bau apek rambutnya kacau balau awet-awetan edi melihat sekelilingnya para pedagang serta petugas parkir nampak sibuk menyusun motor sedang di telinganya dipenuhi suara para pedagang gorengan serta sayur mayur edi terkejut sejak kapan ia tertidur bukankah semalam dia siang hari jam berapa sekarang tanya edi kepada orang-orang di pasar saat itu dirinya menjadi pusat perhatian ada yang tertawa ada juga yang heran melihatnya mereka menjawab jam 10 mata edi satu persatu menyaksikan ekspresi wajah orang-orang di pasar dirinya benar-benar dalam keadaan bingung seperti orang bodoh pikiran di kepala edi berkecamu sejak kapan ia ada disini kenapa orang-orang membiarkannya jatuh dan berada di tengah jalan tidak ada akar yang peduli menolongnya sejak kapan aku tertidur disini tanya edi pada seorang pedagang sayur wanita baru saja kamu terjatuh lalu bangun barunya berapa lama ketika itu kamu datang tiba-tiba kamu jatuh tidak lama setelah jatuh kamu langsung bangkit tidak sampai 10 detik pandangan mata edi berputar memerhatikan lingkungan di tengah pasar saya sekarang dimana tanyanya lagi masih dengan ekspresi bingung pasar keramat mas sahut seorang laki-laki ia juga pedagang di pasar ini lapaknya tidak jauh dari tempat ia tadi jatuh oh tidak kelunya dalam hati ternyata dia sekarang berada di pasar keramat pasar besar yang jarak dari tempatnya pingsan sejauh 35 km hatinya jadi semakin gelisah bagaimana bisa dia berjalan sejauh 3 km tanpa sadar edi yang masih kebingungan merogohi si kantong baju dan selananya ia menemukan uang 12 ribu rupiah itu pun uang lama yang dia dapat disaku baju dalam rumah rasa lapar tiba-tiba saja menyerah rasanya seluruh badannya mendadak lemas ia lelah edi yang bimbang harus memeriksa isi kantong yang lain berharap menemukan lagi uang dan ternyata ia menemukan uang sebesar 400 ribu uang itu adalah hasil upahnya kemarin saat memandikan mayat Johan dalam keadaan lelah ia pergi ke jalan menuju warung terdekat untuk memesan makanan keringat bercucuran di dai dan badannya baju yang dikenakan kotor berbau apek penampilannya sangat mirip seperti gelandangan orang-orang masih memperhatikan edi sebab wajah lelaki itu masih saja terlihat bingung setelah mendapatkan pesanan makanan edi langsung makan dengan lahapnya duduknya ketika itu menghadap ke arah televisi sembari menyuapi makanan ke dalam mulut edi lagi-lagi terkejut ternyata dirinya selama ini telah tertidur selama dua hari dia ingat betul hari apa ketika terakhir tidur setelah itu melihat tayangan di televisi barulah dia sadar selama dua hari lamanya dia tidak memilih kontrol pada tubuhnya sendiri yang lebih celaka lagi dia bisa kehilangan kesadaran di saat siang hari padahal selama ini hanya terjadi saat malam hari saja edi bergegas menghabiskan nasi yang saat ini dimakan olehnya setelah selesai makanan ia menuju toko sendah membeli sedal jepit lalu mencegah tukang ojek untuk meminta antar pulang sampai ke rumah selama berjalanan edi terus merenung mengapa akhir-akhir ini penyakit tidur berjalannya semakin parah dan yang paling parah adalah hari ini dia telah tertidur selama dua hari lamanya sesampainya di rumah dia segera memeriksa semua barang yang ditinggal beruntung motornya masih ada di telepon genggam yang masih ada edi pun berpikir bahwa penyakitnya ini pasti memiliki sanggut paut dengan rumah ini tanpa pikir panjang dia pun mengemas seluruh barangnya bersiap untuk pergi dari rumah ini sekarang juga inilah momen pertama kali dia benar-benar ketakutan saat semua barang yang dikemas sudah diikat di atas motor dia pun langsung tancap gas dan pergi ke arah kota dirinya berjanji tidak akan kembali lagi ke rumah angker itu matahari semakin meninggi awan-awan terbang berarakan burung-burung di bawahnya menikmati permainan angin sehingga dapat terbang bermanufur serta meliuk-liuk di udara suasana kota yang berisik dengan suara kenalpot motor dan klakson ditambah lagi aktivitas berdagang makanan dan minuman serta bunyi-bunyi kelentengan berdagang basuh serta terompat tangan berdagang pentul dan es menambah suasana hati-hati semakin sumpah suara bising itu rasanya benar-benar menekahkan telinga hingga membuatnya semakin stres Hedy saat itu ingin menelpon seseorang bertanya tentang rumah sewaan akan tetapi ponselnya mati dia pun berhenti di masjid untuk mencarger ulang ponsel setelah 12 menit lamanya Hedy menghidupkan ponsel dan dari sinilah dia benar-benar menyadari bahwa kasus pembunuhan terhadap Johar ternyata yang dicurigai adalah dia Hedy menyadari itu saat sehari sebelum kematian dirinya sempat bersih tegang dengan Johar hingga berakibat ia dipukul bisa saja polisi atau keluarganya mengira bahwa kematian Johar akibat ia balas dendam ada telpon serta WA masuk bertubi-tubi di ponselnya Hedy yang menjadi kebingungan tidak bisa beruat apa-apa rasanya tidak mungkin dia kembali tinggal di kota jika dia kembali tinggal di kota maka polisi akan mencari dan menangkapnya pilihan lain baginya adalah kembali lagi ke rumah usai mencabut charger ponsel Hedy segera pergi secepatnya ia semakin menjadi khawatir orang akan mengenali dirinya sepanjang perjalanan Hedy terus menangis ia ketakutan akan tetapi ia mulai menyadari sesuatu anehnya kali ini dia tidak lagi tertawa dia benar-benar ilmenangis mengikuti suara hatinya Hedy yang sedang dilanda ketakutan sambainya di rumah segera menyembunyikan sepeda motor ke dalam semak-semak agar tidak diketahui oleh siapapun bersembunyi adalah pilihan terbaik karena tidak ada satupun orang yang kenal dengan dirinya di kota sampit yang tahu bahwa ia sekarang tinggal di luar kota apapun keadaan Hedy jadi penakut ia harus berbulat pada pendiriannya saat ini dirinya harus berani tinggal di rumah ini kembali untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini sampai jumpa kembali di part berikutnya saya Mang Dayun pamit untuk diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati